Sampai jumpa di video selanjutnya. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah dong hua seris dari Yin Si Jong Men. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Tak berlama-lama langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Setelah berhasil mengalahkan para bandit alias para petinggi dari sekte hantu. Jelas pamor dari Beichen pun tentu saja menjadi meningkat. Dimana sebelumnya seorang tetua yang bernama Tetuage sempat dibuat murka oleh dirinya akibat jawaban yang sangat ngawur ketika ditanyai oleh muridnya. Namun kini setelah melakukan pergerakan mengalahkan para musuhnya membuat semua murid tak terkecuali Tetuage juga menjadi mengaguminya. Semua murid terus memujinya dan menganggap kalau guru mereka ini sangatlah sakti. Alhasil tindakan Beichen ini langsung aja diberikan sebuah hadiah oleh sistemnya yang adalah sebuah peternakan. Di sana Tetuage menjadi sangat mengaguminya bahkan dia mengira kekuatan yang dikeluarkan oleh Beichen seharusnya itu berasal dari seorang master kultipator. Dia pun keluar dari persembunyiannya dan ingin menemui Beichen. Tapi di perjalanan dia tersandung sebuah batu yang dengan sepontan berlutut di hadapan Beichen. Semua murid terkejut penasaran siapakah gerangan yang datang ke sekte mereka. Begitu juga dengan Beichen meskipun dia sudah tahu Tetuage merupakan calon tetua sektenya. Namun di hadapan para murid dia tentu berpura-pura. Beichen memperkenalkan sektenya kalau sektenya ini bernama sekte abadi. Sontak Tetuage pun sepontan mengungkapkan ingin bergabung dengan sekte abadi. Tapi dia sedikit malu guys jika nanti ketika sudah bergabung dirinya akan dianggap junior oleh para muridnya. Meski begitu Tetuage tidak lantas memikirkannya dan akan menerima sebutan tersebut. Segera dia pun melakukan penghormatan pada Beichen dan ingin menjadikannya seorang guru. Tapi Beichen menghentikannya karena Tetuage tidak akan dijadikan seorang murid melainkan dia akan dijadikan seorang tetua yang membantu mengajari para muridnya. Seketika misi pun selesai dan Beichen juga langsung mendapatkan hadiah dari sistemnya. Yang mana hadiah kali ini merupakan sebuah tanaman rumput yang bisa meningkatkan vitalitas dari pelatihannya. Langsung aja Beichen memperkenalkan Tetuage ini kepada para muridnya yang merupakan guru spiritual mereka. Dengan senang hati Tetuage pun berterima kasih dan siap untuk mengemban tugas yang telah diberikan Beichen. Yang katanya meskipun kehidupannya tidak lama lagi tapi dia berjanji akan melakukan yang terbaik untuk membantu Beichen dalam menjaga sekte abadinya. Tapi Beichen menyangkalnya menurutnya Tetuage tidak akan memiliki nyawa yang singkat. Karena kini dia akan menguatkan tubuhnya dan juga fisiknya agar Tetuage bisa memiliki umur yang panjang. Benar aja seperti biasa Beichen menyentuhnya dan seketika beberapa dantian dan meridiannya kembali terbuka. Tetuage berterima kasih dan mulai saat ini dirinya akan langsung melakukan pekerjaannya menjadi seorang panah tua di sekte abadi. Tak basa-basi Beichen pun membawa Tetuage ke dalam perpustakaan. Dia melontarkan beberapa pertanyaan kepada Tetuage terkait isi dalam buku pelatihannya. Yang diketahui Beichen ini tidaklah mengerti isi dari buku tersebut yang bahkan dia tidak bisa membacanya. Namun Tetuage enggan menjawabnya karena menurutnya dirinya malu jika harus menjawab pertanyaan yang sangat sederhana ini. Tapi padahal mah bagi Beichen pertanyaan ini sangatlah penting namun untuk Tetuage ini sangat sederhana guys. Jadi si Tetuage ini mengira bahwa Beichen tengah berpura-pura tidak mengerti. Sin berpindah ke sebuah tempat yang disana terlihat ada sebuah gelombang badai yang muncul. Ternyata itu bukanlah sembarangan awan badai. Melainkan itu adalah sebuah portal yang muncul disana. Orang-orang disana mulai mengira-ngira fenomena apakah itu. Tapi disana ada seseorang yang langsung mengira jika fenomena ini merupakan portal untuk memasuki ke alam rahasia Tianyuan. Dimana alam rahasia ini akan muncul yakni setiap 10.000 tahun sekali. Kemunculannya pasti saja akan membuat kegemparan di semua benua ataupun semua kekuatan agar secepatnya segera memasukinya. Itu karena di dalam alam rahasia tersebut diakini selalu tersimpan harta dan juga keterampilan langka. Di sekte abadi tak ketinggalan juga informasi tersebut juga sudah diketahui oleh Tetuage. Dia mengabarkan kepada Beichen kalau saat ini sebuah alam rahasia yang dinamakan alam Tianyuan itu akan segera muncul. Namun mendengar itu Beichen tampak biasa saja. Selain dari informasi itu Tetuage juga sudah mengetahui mengenai terbentuknya sebuah aliansi Tian Dao yang kini sedang melakukan pertemuan besar untuk memasuki alam tersebut. Dimana pertemuan itu merupakan sebuah kompetisi untuk menentukan orang-orang yang diperbolehkan memasuki alam tersebut. Yakni sudah dikonfirmasi bahwa hanya 500 orang saja yang dapat memasuki alam rahasia tersebut. Tetuage juga menyampaikan jika di alam tersebut terdapat harta langka yang jika mereka mampu memasukinya maka dimungkinkan untuk mendapatkan harta-harta berharga. Disana Tetuage merasa bingung dengan respon dari Beichen yang dia lihat tidak begitu antusias. Yang ternyata Beichen tengah fokus pada hewan peliharaannya yang ada di tangannya. Beichen menanyakan kepada Tetuage hewan apakah yang kini ada di tangannya. Sepontan Tetuage bilang jika itu adalah kura-kura. Namun Beichen kembali menanyakannya dan kembali menyuruhnya untuk melihatnya lagi. Yang langsung aja setelah melihat dari dekat Tetuage menjadi terpana kalau ini bukanlah kura-kura biasa. Melainkan adalah sebuah hewan legendaris. Tapi nampaknya Tetuage masih enggak percaya karena tidak mungkin hewan sekecil itu merupakan hewan legendaris. Segera Beichen pun membuktikannya dan melemparkan hewan tersebut ke danau alam rahasia. Keduanya juga memasukinya dan melihat bahwa memanglah benar. Hewan tadi adalah hewan legendaris. Dari sana Tetuage meminta maaf kepada Beichen karena telah meremehkan dirinya. Setelah membuktikannya keduanya pun kembali ke atas dan di sana Beichen menanyakan lagi mengenai informasi apa yang tadi Tetuage katakan. Dia bilang Beichen belumlah mendengarnya dan memintanya untuk mengatakannya lagi. Setelah itu Beichen kemudian pergi dan kini ingin melihat hadiah yang tadi dia dapatkan. Dia menuju pada sebuah tempat yang itu adalah sebuah lahan peternakan. Awalnya Beichen meremehkannya karena di sana tidak ada terlihat adanya keistimewaan dari hadiahnya itu. Tapi setelah dijelaskan oleh sistemnya kalau tempat ini bisa membesarkan para monster dan hewan-hewan kuat membuat Beichen pun menjadi bersemangat dan ingin melihatnya. Di saat itu terdengar suara ayam dengan itu Beichen pun juga melihatnya. Dan benar aja ukuran hewan di peternakan sekte abadi memanglah tidak biasa guys. Beichen yang melihatnya dia menjadi senang dan ingin segera untuk dia bakar. Namun setelah melakukan beberapa tindakan ayam-ayam ini sama sekali tidak bergeming. Membuat Beichen pun panik dan akhirnya inilah yang terjadi. Di saat penyiksaan terjadi sistem kemudian memberikan sebuah misi agar Beichen mengajak para muridnya untuk mengikuti kompetisi pertemuan besar di Tianyun. Dimana seperti biasa jika misinya berhasil maka Beichen akan mendapatkan lagi hadiahnya. Di saat ini Beichen tentu aja mengiakannya dan meminta sistemnya agar membantunya keluar dari penyiksaan ini. Alhasil Beichen pun terselamatkan dan kini dia tengah merasakan rasa sakit yang begitu parah. Dia mengoceh kepada sistem ditubuhnya yang selalu membulinya. Bahkan saking kesalnya Beichen sampai-sampai tidak lagi mau untuk menjalankan misinya. Tapi kembali sistem mengingatkan jika Beichen mengabaikan tugasnya maka dia akan kembali dipatok oleh ayam-ayam tadi. Alhasil tak basa-basi lagi Beichen pun segera pergi dan siap untuk menjalankan misinya. Setelah itu semua murid dipanggil dan dikumpulkan di dalam aula sekte. Beichen kemudian mulai menginformasikan mengenai adanya sebuah fenomena kemunculan dari alam rahasia Tianyuan. Semua murid nampaknya mereka sudah mengetahuinya dari tetua ge. Tapi ada yang aneh nih, coba kalian perhatikan guys, di sekitar Beichen terdapat asap pekat yang seakan menutupi dirinya. Yang sudah pasti dia melakukannya hanyalah untuk menutupi luka-luka yang diderita atas penyiksaan seekor ayam. Meskipun semua murid sudah mengetahuinya, namun Beichen bilang kalau mereka belumlah memiliki kualifikasi untuk mengikutinya. Bahkan dengan pura-pura Beichen menyuruh semuanya agar tidak pergi ke sana. Namun He Tian dan yang lainnya mereka tetaplah kekeh kalau mereka sangat ingin untuk mengikuti kompetisi ini. Semuanya sekali lagi meminta izin kepada Baichen agar mereka pergi ke sana. Alhasil Baichen pun menyetujuinya dan sebelum itu dia juga memberikan beberapa harta kepada para muridnya. Dimana Baichen menyuruh He Tian dan Lin Xuan agar segera berlatih memperkuat fondasi kekuatannya. Begitu juga dengan Xian Yu dia meminta juga sebuah harta kepada Baichen untuk pelatihannya. Tak disangka tiba-tiba sebuah sapu tangan yang dia pegang itu malah terbang menuju Xuanyu. Yang dengan itu Xuanyu pun berpikir kalau ini adalah harta yang diberikan Baichen. Semua murid berterima kasih dan segera pergi untuk melakukan pelatihannya. Di luar Xuanyu dan yang lainnya terkejut saat melihat ada noda darah di sapu tangan Baichen. Mereka sangatlah mengkhawatirkannya dan ingin kembali untuk menemuinya. Namun Tetuage menghentikannya. Menurutnya Baichen sengaja menyemunyikan luka-lukanya. Karena Tetuage meyakini kalau orang-orang lemah seperti muridnya itu tidak pantas mengetahuinya. Jadinya Tetuage hanya meminta agar semua murid Baichen untuk berlatih keras agar bisa meningkatkan kekuatannya. Mendengar ini murid Tauladan yaitu Hetian langsung mengerti dan siap untuk meningkatkan pelatihannya. Begitu juga dengan murid lainnya juga siap untuk menambah porsi latihannya. Segera Xin pun berpindah ke tempat latihan Xuanyu yang dihadapkan dengan kedatangan ayahnya. Di aula sekte Baichen masih sibuk mengurusi penampilannya yang babak belur. Di saat itu dia mendapatkan informasi mengenai salah satu muridnya yaitu Xuanyu yang telah berhasil menyelesaikan pelatihan mengalahkan ilusinya. Dengan begitu Baichen pun berhasil mendapatkan hadiah dari sistemnya. Di luar kini sedang dilakukan makan bersama menyantap ayam bakar yang begitu besar. Semua murid tentu aja ingin menghidangkan makanan yang sangat enak kepada gurunya yang kini tengah terluka. Luoli juga telah mengemasnya yang siap untuk diberikan kepada Baichen. Tapi seketika kemasan makanannya sudah hilang yang kini malah disantap oleh Tetuage. Yang dengan begitu dia pun terkejut karena di dalam daging tersebut terdapat sebuah pil yang sangat indah. Lalu pil apakah itu guys? Apakah ayam ini merupakan ayam raksasa dari peternakan Baichen? Gika penasaran maka Mimin akan kembali upload di hari Sabtu depan guys. Baiklah mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal dong gua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.